Intro Tidak boleh egois Satu pagi Saya dan ibu bawa anak-anak Mau antar Jonathan ke Air Nona Terus Donna dan Ian Sudahlah siap di Air Nona saja Baru pulang datang masuk sekolah Ini anak-anak bermain Baru lari segala macam Paksa-paksa dong Siap habis Kami rasa pasti terlambat Terus oke mau jalan Berdoa Donna pun doa itu menari Tuhan Sekarang kakak Donna dan Adikian mau ke sekolah Tuhan tolong supaya kami bisa sekolah dengan baik Terus dia koma sedikit Dia lanjut Tuhan tolong supaya saya jangan terlambat So abis saya bilang Apa Jangan terlambat Kamu yang bermain-bermain Berdoa supaya Tagal engkauna Orang lain Tunggu Doa macam apa itu Itu doa terlalu egois Kita yang bermain-bermain Supaya datang terlambat Kita berdoa Tuhan Biar kau guru dong Baca cerita kau Sengaja lupa Pukul bel Bayangkan itu terlalu sekali Itu anak-anak pun doa Saya hampir tanya Siapa yang ajar Saya takut Kalau dia jawab Bapak Itu saya takut Jangan bikin doa yang egois sekali Kan kita ada dalam sebuah persungguh tua Ada konsekuensi yang harus kita terima Sebagai bagian dari sejumlah keputusan Yang kita ambil masa lalu Hari ini Kita terima di puakibat Bukan menghindar Bukan hapus Tidak Kita terima Saudara Saya suka pakai contoh ini Saudara tahu Tapi saya mau pakai contoh ini Untuk menegaskan lagi Ada orang tukang minum sopi Merokongnya Tiba-tiba Dia pergi Kau periksa di Prodia Ternyata dia punya Hati sebelah surusak Separuh hati Telah pergi Terus dia berdoa Tuhan Tuhan minta ampun Tuhan seminta Tuhan kasih ampun Tapi waktu Tuhan kasih ampun Itu separuh hati Yang telah pergi Itu datang kembali Dia pipi terus Jadi ada konsekuensi Yang harus kita terima Karena itu saya mulai Poin tadi dengan Jaga pikiran Jaga hati Supaya jangan ada konsekuensi Yang akan kita terima Tapi kalau sudah ada konsekuensi Berdoa lah Supaya kita kuat Di situ Berdoa lah Supaya kita kuat Di situ Dan orang-orang Yang berdoa itu Yang akan menikmati Kekuatan Di tengah-tengah Konsekuensi hidup Yang dialami Sebagai bagian dari Pengambilan keputusan Di masa lalu Atau Perkara-perkara hari ini Yang dialami